Tentu Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, meyakini bahwa pihaknya tengah berupaya menyelamatkan para WNI yang kini masih terjebak di wilayah konflik Myanmar. Para WNI itu diduga kuat merupakan korban tindak perdagangan orang atau TPPO. Kami telah berkoordinasi dengan KB Ryangun dan kemudian KB Ryangun juga telah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan otoritas yang ada di Myanmar, termasuk kita sudah mengirimkan notar diplomatiknya. Nah saat ini kita sedang menunggu upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar. Namun kami juga memahami bahwa wilayah para warga Sukabumi ini berada di wilayah Miyawani, yaitu wilayah konflik, bersenjata dan wilayah tersebut dikuasai oleh pihak pemberontak. Jadi memang dari otoritas Myanmar pun menyampaikan mereka kesulitan untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Untuk itu komunikasi-komunikasi informal juga kita lakukan dengan berbagai macam pihak untuk bisa turut membantu kita menyelamatkan warga negara kita yang ada di sana.